Yahoo, minasan, welcome back again with Mr.Key disini Jumpa lagi di pembahasan One Piece, oke? Pada kesempatan kali ini, Mr.Key bakal ngelakuin observation kepada salah satu organisasi besar di One Piece Yaitu CP0 Yup, seorganisasi ini di dua ak ya, baik Wano Kuni maupun Egghead sekarang bikin heboh dengan pergerakan mereka So, langsung mawon kita menuju ke pembahasannya, oke? Let's go! Sekilas soal CP0 Superpole IG0 ya, itu merupakan singkatan dari CP0 Dan diketahui ya, Superpole adalah satuan intelijen khusus yang dibuat langsung oleh pemerintahan dunia Kemudian untuk aktivitasnya pun menaruh penuh dari perintah yang langsung dikirimkan pemerintahan dunia Sampai tulisan ini dibuat ya, setidaknya diketahui 5 unit Superpole Ada CP9, CP7, CP6, CP5, dan yang terakhir CP0 Sedangkan sisanya masih belum diketahui apakah sudah dibuatkan Atau masih bergerak dengan penuh rahasiaan Nah, uniknya, semakin kecil angka unit Superpole, maka dianggap semakin kuat Begitupun CP0 sebagai unit dengan angka terendah dan tak mungkin juga ada CP-2 Hmm, jadinya ya, membuat CP0 menjadi satuan Superpole terkuat Well, sampai akhir Dressrosa sebenarnya CP0 tak membuat banyak pergerakan Malahan, CP9 yang terlebih dahulu bergerak berkat misi mereka untuk membawa Robin berpihak kepada pemerintahan dunia Namun, kejutan terjadi dan diketahui ya, pergerakan mereka semakin terlihat jelas Bahkan di Dressrosa, CP0 bergerak atas kemauan Doflamingo Hmm, semua itu terjadi karena Doflamingo mengetahui rahasia soal harta nasional Marijua Ibaratnya ya, pergerakan mereka yang nurus sama Doflamingo diibaratkan upaya pemerintahan dunia untuk menjaga kerahasiaan dunia So, selain para pemangku jabatan, CP0 juga mempunyai berbagai informasi sensitif Dan belum diketahui sejauh apa batas yang mereka miliki akan informasi itu Untuk penampilannya sendiri, CP0 sedikit mempunyai ciri khas Ya, ini pakaian formal dengan warna putih yang khas, gak cukup sampai di sana ya Beberapa dari mereka ada yang mengenakan topeng Bahkan disampaikan oleh Nico Robin, anggota CP0 yang memakai topeng kekuatannya berada jauh di atas level manusia biasa Kalau digambarkan ya, para agen ini dapat mengalahkan raksasa kuno Wah, sungguh gambar yang cukup mengerikan ya guys Terus, sebagai bagian dari intelijensi Tugas utama mereka jelas sebagai pengumpul informasi Karenanya kita cukup jarang melihat mereka bertarung Hmm, dilihat-lihat pun dari si pinan sendiri ya, mereka lebih suka bergerak secara diformasi dulu Baru setelahnya melakukan pertarungan jika memang diperlukan Ya, namanya juga intel Diusahakan bergerak dengan sedikit mungkin Untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin Hmm, meski demikian, yang dipilih tetap yang terbaik dari yang terbaik sih Anggota CP0 sejauh ini yang diketahui Oke, tadi kita sekilas tahu soal CP0 ya Sekarang kita coba bahas lebih dalam lagi Mulai dari siapa aja anggota dari CP0 tersebut Mari kita breakdown one by one secara singkat Kita buka dengan nama Rob Lusi Iya, dia adalah mantan dari si pinan yang sebelumnya Berhasil dikalahkan oleh Luffy di Ark NS Lobby Namun, entah bagaimana ya Ia udah menjadi bagian dari CP0 Nggak cukup sampai di sana Rob Lusi juga menggunakan topeng yang terletak di meja Menandakan Rob Lusi alih-alih dipecat Malah naik jabatan terlepas dari kegagala Well, bukan satu-satunya mantan si pinan yang menjadi CP0 sih Ada nama Kaku Kemudian Spandam Serta Blueno dan Khalifa Untuk kekuatan mereka ya Tentu kita udah paham betul dong Secara kekuatan buah iblis maupun teknik ya Bernama Roku Siki yang sukses membuat SCP kru kerepotan di dahulu Memang masih jadi pertanyaan besar Tapi ada beberapa kemungkinan yang bisa aja Menjawab rasa penasaran Kemungkinan pertama ya Jelas mereka semua telah mengalami Peningkatan kekuatan yang luar biasa Rasanya amat sangat disayangkan Kalau mereka kekuatannya segitu-gitu aja Tapi malah dipandang makin tinggi Lalu sejauh mana kekuatan mereka berkembang Wah, nampaknya udah saya ingin menunjukkannya Di Ark Egghead dekat-dekat ini guys Lalu kemungkinan kedua Sebagai badan intelijensi Bisa aja fokus pemerintahan dunia Bukan soal kekuatan Melainkan soal efektivitas mereka Dalam menjalankan misi Serta mengumpulkan informasi demi informasi Nah, para mantan si pinan yang gagal ini Siapa tau kan Udah melalui misi yang lebih besar Dan terupanya berhasil Membuat pemerintahan dunia Tetap tak bisa mengabaikan potensi mereka Karena sekali lagi Poin utama intelijensi Memang bukan soal bertarung Lalu kemungkinan ketiga Yang ada di pikiran Mr. Kea Pemerintahan dunia Memang sudah menghapus Semua sistem CP lainnya Mereka memfokuskan pada Penguatan satu unit aja Untuk mempermudah mobilitas Dan kemungkinan keempat Pemerintahan dunia menyadari Bahwasannya di antara seluruh unit CP ya CP9 pernah bertarung dengan SAP Crew Tentunya mereka mempunyai informasi Yang lebih baik terkait SAP Crew guys So naiknya mereka ke CP0 ya Sebagai langkah ulat pemerintahan dunia Bahwa SAP Crew harus bisa di kalahkan Di suatu hari nanti Ya karena itu Pengalaman lebih diutamakan Ditambah Luffy yang dua iblis aslinya Telah diketahui Pastinya ya Pemerintahan dunia Bakal lebih mewanti-wanti Oke deh Tadi Mr. Kea membahas Soal anggota CP0 Yang masih diisi mantan CP9 Sekarang kita membahas Yang di luar itu Misalnya aja Ada Stasi Gadis yang satu ini Memainkan peran yang cukup gila Yaitu Queen of the Preacher District Di luar itu ya Diketahui ia punya identitas Sebagai bagian dari CP0 Secara kekuatan Stasi belum banyak ditunjukkan Namun statusnya sebagai CP0 Jelas bukan isapan jempol belaka Kemampuan hebat Stasi Jelas ada di mana Ia memainkan peran ganda Di dunia bawah Sambil menjalankan tugas Sebagai agen Saking hebatnya penyamaran tersebut Stasi sampai berteman baik Dengan Big Mom Sampai-sampai Stasi diundang secara khusus Kepesta pernikahan Sanji Dan Puding Yang berujung ke Kacawa Next ada Guir Nika Ia bisa dibilang CP0 Paling apes Karena ia mendapat mandat Untuk membunuh Luffy Eh saat melaksanakan misi itu Ia dihantam dengan cukup keras Oleh Kaido Selain Guir Nika Ada juga Maha dan Joseph Yang meramaikan pertarungan Di Onigashima Maha diketahui telah tumbang Bersama dengan gugurnya Izu Di medan pertempuran Ia sempat diberi misi Untuk menculik Nekorobil Untuk Joseph ya Ia diceritakan Berhasil melarikan diri Dan yang terakhir ya Gizmonda Ia diperlihatkan muncul Di Akraferi Setelah itu ya Belum dimunculkan lagi Hmm Sepertinya masih ada lagi Sosok agen bertopeng Yang belum diketahui Pergerakan dan kekuatan Setelah kita kenalan Sama para anggotanya Sekarang mari kita singgung Soal pergerakan mereka sejauh ini Sebagai bagian dari Organisasi Intel Menurutku ada satu Pergerakan unik Yang dilakukan Di luar hal itu Yakni menjaga Tenryubito Semisal kita lihat-lihat Di Akraferi Kita bisa menyaksikan Gimana perintah Tenryubito Sangat mereka jaga Namun tetap ya Misi menjadi yang utama Pergerakan CP0 Di antaranya Pernah kita singgung Di awal Saat mereka menuruti Kemauan Dovolamingo Terkait berita palsu So dapat disimpulkan Bahwa pergerakan mereka Selain menerima Perintah langsung Dari pemerintahan dunia Juga dari Para kaum Naga langit Mereka patuhi Jadi mereka akan Menyingkirkan nilai Keadilan Sangat berbeda Dengan angkatan lautnya Yang masih bisa Memprotes Layaknya Fujitora Terus Perkataan pemerintahan dunia Atau Tenryubito Sangat mutlak Bagi mereka Jatuhnya Mereka udah kayak Peliharaan Multitalen aja sih Terus Pergerakan CP0 Paling mencolok Jelas saat Yonigashima guys Dimana mereka punya Tiga misi penting Pertama Mengklaim Wano usai Kejatuhan Kaido Kedua Menculik Niko Robin Dan yang terakhir Membunuh Monkey D. Louie Dan seperti yang kita lihat Tak ada satu pun Dari tiga misi itu Yang berhasil Kalau kalian tanya Pendapatan Mr. Kea Jujur aja CP0 ini gak ada Serem-seremnya Sekalipun Mereka udah disebut Sebagai saltuan Si Perpol Paling terkuat Bayangin aja ya Sosok bertopeng Yang katanya kuat aja Berhasil ditahan oleh Izo meski harus Mengorbankan nyawa Padahal Izo itu Komandan divisi Bukan kapten Makanya dari level Kekuatan Mr. Kea sendiri ragu Mereka bisa menang Lawan nama-nama besar Minimal dari Wasgeneration aja Masalah pencurian Informasi pun Tak ada yang begitu Mencolok yang mereka dapatkan Toh pemerintah dunia aja Tau kok Buah iblis nikah Ada dimana Kemungkinan besar Dari seks Lalu Kayaknya Mr. Kea gak berlebihan Semisal si P0 Nampaknya memang Gak sekuat itu Tapi bukan berarti Mereka tak mengancam Saat ini mereka Punya misi dan Pergerakan baru Yakni berusaha Untuk membersihkan Dr. Vegapunk Bersama mereka ya Juga udah ada Serapim berpenampilan Seperti Guma Terus satu hal Yang perlu dinotis Adalah Rob Luzi Kita paham betul Semisal di NS Lobby Ia cukup merepotkan Luffy Sampai semangat dari Usopp berhasil Memacu Luffy Untuk mengeluarkan Potensi terbaiknya Akankah Pola yang sama Akan terulang Menurutku sih Enggak sih Si P0 Sepertinya gak mau fokus Di pertarungan Melawan SCP Crew Misi utama mereka Tetap Dr. Vegapunk Jadi melakukan misi Dengan tenang Dan berusaha Tak diinterupsi Oleh SCP Crew Jika ini benar ya Kemungkinan mereka Berhasil lebih tinggi Dibandingkan harus Melawan SCP Crew Untuk kedua kalinya Yang secara kekuatan Udah jauh lebih superior Dibanding saat Di NS Lobby dahulu Nah Daripada mereka Melawan SCP Crew Yang menurutku agak imba Akan jauh lebih menarik Semisal yang dihadapi Justru Swords Yaps Ini karena beberapa Dari anggota Swords Ada dekat dengan Pulau Egghead Agak sulit memang Membayangkan bagaimana Skenario yang akan muncul Untuk mereka Bisa bertarung Tapi dilihat dari Nama mereka Yang SCP Zero ya Merupakan Aegis Itu perisai Serta Swords Itu pedang Gesekan keduanya Kemungkinan besar Akan terjadi Cepat atau lambat Dan inilah yang Membuat segalanya Jadi lebih seru Lawan yang lebih seimbang Ditambah Bisa aja ya Swords ini Tengah memperjuangkan Keadilan versi Mereka sendiri Well Itu dia guys Pandangan Mr. Casual CP Zero Akankah kalian yakin Dia akan menjadi Musuh utama di Egghead Atau Ada pergerakan lain Yang kalian predisikan Monggo Coret-coret di kolom komentar Oke See you guys next time I'm this is Kramil Stay safe everyone Salam Animania Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax